Harimau Pecemburu Elea dengan fokus mengerjakan soal yang baru saja diberikan oleh guru lesnya Rambutnya yang saat itu tidak terikat, nampak bergerak-gerak tertiup angin Para penjaga yang berdiri tak jauh dari sana tanpa sengaja menatapnya Mereka terpaku melihat kecantikan Elea yang terlihat begitu sempurna di bawah terang bulan malam ini Tanpa mereka sadari, tuan muda mereka saat ini tengah menatap mereka dengan begitu emosi Gabrielli yang terbakar amarah berniat menghampiri para penjaga yang sudah melanggar peraturan yang dibuat Tahan dulu emosi anda tuan muda, nyonya sedang belajar Cegah Ares berusaha menenangkan Singkirkan tangan Mures, beraninya mereka menatap Elea Cari mati, sahut Gabrielli seraya menghempaskan tangan Ares dari bawahnya Masalah itu biar saya saja yang membereskannya tuan muda Tidak perlu turun tangan untuk membersihkan hama-hama seperti mereka Lagi pula, jarak para penjaga sangat dekat dengan kolam berenang Fokusnya Elea bisa terganggu jika tuan muda menghajar mereka di sana Gabrielli mengusap wajahnya kasar Mau tidak mau, dia harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Ares Beri mereka pelajaran Aku tidak rela, mata mereka masih merekam kecantikan istriku Apa saya perlu menyumbangkan bola mereka tuan muda? Tanya Nun dingin Tidak usah, mereka masih punya anak istri di rumah Hah, untuk kali ini aku maafkan karena mereka tidak sepenuhnya bersalah Kecantikan Elea lah yang terlalu bersinar Hingga membuat semua mata penasaran ingin melihat ke arahnya Jawab Gabrielli sembari mendengus kesal Nun dan Ares menarik napas lega Seandainya tuan muda mereka tidak menarik hukumannya Maka mereka akan kembali dibuat repot Untuk mencari penjaga yang memiliki kemampuan tinggi Seperti para penjaga yang tadi terpesona oleh kecantikan nyonya mereka Gabrielli mengerutkan kening Saat Elea mengusap lengannya beberapa kali Khawatir istrinya kedinginan Gabrielli segera bertindak Nun, tolong ambilkan mantel untukku Angin malam tidak bagus untuk kesehatan Elea Baik tuan muda Nun segera berlari masuk ke dalam rumah Untuk mengambilkan mantel yang diinginkan oleh tuan mudanya Setelah mendapatkannya Dia segera kembali Ini mantelnya tuan muda Gabrielli menerima mantel tersebut Kemudian berjalan ke arah kolam renang Wajah para penjaga langsung memucat Saat Gabrielli menatap mereka dengan sangat bengis Ares yang mencium aroma permusuhan itu Hanya bisa menarik nafas dalam Dia lalu melihat ke arah Nun Harus kita apakan mereka Supaya harimau pecemburu itu merasa puas Yang jelas mereka harus tetap hidup Entah itu membuat mereka babak belur Atau memberi cambukan Terserah kau saja Itu tugasmu Jawab Nun santai Kenapa aku merasa kalau kau tidak mau bekerja sama dengan Kunun Tuduh Ares sambil memucingkan mata Bukan tidak mau Tapi tadi bukannya kau sendiri yang menghentikan kemarahan harimau pecemburu itu Saat ingin menghajar mereka Ya sudah kalau begitu kau uruslah sendiri Jangan tanya aku Sahut Nun datar Cih selalu saja seperti ini Bisa tidak kau jangan terlalu memihak pada tuan muda Tanya Ares sambil melipat tangan di dada Dun mengabaikan pertanyaan Ares Dia lebih tertarik memperhatikan tuan dan nyonya-nya yang sedang mengoprol Sayang Kenapa tidak belajar di dalam rumah saja Lihat tubuhmu kedinginan Kau bisa sakit nanti Ucap Gabrielli khawatir sambil memakaikan mantel kutubu istrinya Elia mendongak kemudian tersenyum Dia lalu membentulkan mantel yang melekat di tubuhnya Angin malam tidak akan membunuh kuka Mereka kan bukan melekat maut Rasanya Sapira ingin tertawa dengan sangat keras Mendengar perkataan lucu yang keluar dari mulut muridnya Namun dia tak berani melakukannya Dia hanya menunduk sambil menggigit bibir bawahnya Agar tidak mengeluarkan suara Aku tahu Tapi tetap saja angin malam itu tidak sehat Pindah ke dalam saja ya Bujuk Gabrielli sambil memasukkan rambut istrinya ke dalam mantel Di sini saja ya kak Otakku tidak macet kalau belajar di ruang terbuka Kalau di dalam pikiranku pasti tidak bisa fokus Aku harus belajar sungguh-sungguh supaya cepat pintar Memangnya kakak tidak malu punya istri yang bodoh sepertiku Tanya Elia sambil menunjuk wajahnya sendiri Mulut Gabrielli terkatup rapat mendengar pertanyaan Elia Dia seolah dibungkam dengan kata-kata ajaibnya Boleh ya kak ya Rayu Elia sambil memegangi ujung baju suaminya Kau yakin mau tetap di sini? Tanya Gabrielli masih khawatir Elia mengangguk Yakin? Tidak mau pindah ke dalam? Tidak mau kak Gabrielli menarik nafas sambil menatap dalam ke mata istrinya Dia jadi penasaran kenapa istrinya begitu kekeh ingin tetap belajar di sini Sedangkan di dalam rumah masih banyak tempat yang jauh lebih nyaman lagi Sayang, beri aku alasan kenapa kau ingin tetap belajar di pinggir kolam renang ini Elia tak langsung memberitahu alasan kenapa dia memilih tepian kolam renang untuk menjadi tempat belajarnya Dia sedikit takut Sayang, panggil Gabrielli pelan Emm, tapi kak El jangan menertawaiku ya Ucap Elia lirih Gabrielli mengangguk Dia tak sabar ingin segera tahu apa alasannya Karena tempat ini banyak kenangan ya kak Saat pertama kali aku datang di sini Aku dan kak Yel duduk berdua sambil bermain sulap Kak Yel tahu tidak Itu adalah kali pertama aku merasakan kehangatan Aku tidak merasa sendirian lagi Masih ada orang yang mau peduli padaku Maaf ya kak Aku terlalu kampungan Aku juga tidak tahu malu Ucap Elia kemudian menunduk sambil memainkan pulpen di tangannya Gabrielli dan Sapira tertegun mendengar alasan yang disampaikan oleh Elia Mereka tidak menyangka kalau tempat yang hanya pinggiran kolam renang Memiliki arti yang begitu dalam di benak gadis kecil ini Sapira yang tidak tahu apa-apa Hampir saja meneteskan air mata Dia bisa merasakan Ada beban kesedihan dan juga kebahagiaan pada kata yang terlontar dari mulut muridnya Grep Alia sangat kaget saat tubuhnya ditarik masuk ke dalam pelukan suaminya Sedetik kemudian dia tersenyum Dia lega karena ternyata suaminya tidak menjauh seperti yang dia bayangkan tadi Sayang jangan bersedih lagi ya Oke Ucap Gabrielli memastikan Tidak kak Malah sekarang aku merasa sangat bahagia Ada kak Yel dan juga kak Lepi bersamaku Ada juga kak Sapira yang sedang membantuku menjadi pintar Jadi tidak ada alasan lagi untukku merasa sedih Jawab Elia jujur Gabrielli terus menciumi puncak kepala istrinya Entahlah perasaannya campur aduk antara bahagia dan juga terharu Dia tidak menyangka kalau Elia akan menganggap tempat ini Sebagai tempat paling berharga yang memiliki banyak kenangan Meskipun diminta Gabrielli Kenangan itu hanyalah sebuah keponyolan yang tidak sengaja dia lakukan Sulap Gabrielli ingat bagaimana dia mengelabui Elia dengan trik Memunculkan air mancur dari dalam kolam renang malam itu Yang mana membuat istrinya berteriak heboh dengan tatapan mata yang berbinar bahagia Ehem, maaf tuan muda Bisakah anda membiarkan nyonya Elia menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu Cuaca sudah semakin dingin Ucap Sapira mengingatkan dengan sangat hati-hati Gabrielli mengangguk Dia melepaskan pelukan itu kemudian mencium kening istrinya lama Kalau lelah jangan dipaksakan ya Kerjakan semampumu saja Karena kesehatanmu jauh lebih penting Paham? Paham kak? Sahut Elia patuh Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu Ingat, jangan memaksakan diri oke? Pesan Gabrielli sebelum beranjak pergi dari sana Setelah suaminya pergi, Elia kembali fokus pada tugasnya Sedangkan Sapira duduk sambil terus mengamati gerakan-gerakan tangan muridnya Yang sedang sibuk menghitung angka Sebenarnya gadis ini siapa? Bagaimana mungkin orang yang telah lama putus sekolah Bisa dengan mudah mengerjakan semua soal-soal yang kuberikan Sejak kemarin malam Bahkan tidak ada satupun soal yang membuatnya bertanya padaku Tuan muda dan Tuan Ares tidak sedang mempermainkan aku kan? Maaf Nyonya Elia, bolehkah saya bertanya? Elia menatap guru lesnya sejenak kemudian mengangguk Bolehkah? Apa sebelumnya Nyonya pernah mengikuti les di tempat lain? Begini Nyonya, saya perhatikan Anda sama sekali tidak mengalami kesulitan Saat mengerjakan tugas-tugas itu Saya jadi sedikit penasaran Tanya Sapira Oh, aku tidak pernah ikut les dimanapun Karena aku tidak punya uang kak Jawab Elia Lalu, dari mana Nyonya bisa mengetahui semua jawaban dari soal-soal ini? Materi yang saya siapkan merupakan soal untuk ujian masuk universitas Dan Nyonya menyelesaikan semua itu tanpa ada satupun jawaban yang salah Elia terdiam sebentar Kak Sapira, sejak dulu aku selalu berwimpi bisa masuk ke universitas Tapi aku sadar, aku hanyalah gadis meskin yang tidak punya apa-apa Jadi, aku menutupi ketidakmampuanku itu dengan membaca buku-buku yang dibuang orang ke tempat sampah Dari sanalah aku bisa memahami semua soal yang kakak berikan Takjub, itulah yang muncul di pikiran Sapira Begitu rasa penasarannya terjawab Ini cukup sulit untuk dipercaya Bagaimana bisa Nyonya kecil ini menjadi sangat pintar hanya dengan mengandalkan buku yang dia pungut dari tempat sampah Tidakkah hal ini terlalu sederhana? Entahlah, hanya Tuhan yang tahu Jarum ditumpukan cerami Bagaimana? Apa kalian sudah menemukan keberadaan cucuku? Saat ini Karim tengah berada di halaman belakang rumahnya Dia sedang berbicara dengan orang yang dia suruh mencari keberadaan Eleanor Cucunya yang sudah lama hilang Maaf Tuhan Karim, sampai saat ini kami masih belum bisa melacak keberadaan Nona kecil Pemilik panti asuhan bilang Kalau Nona kecil melarikan diri dari sana saat berusia 12 tahun Dan sejak saat itu tidak ada satupun yang tahu di mana Nona kecil tinggal Karim terduduk lesu di kursi Wajahnya terlihat sangat menyedihkan Seandainya saja dia dan istrinya tidak egois pada masa itu Dia pasti tidak akan kehilangan satu-satunya penerus keluarga Jung Karim sangat menyesal dengan tindakannya dulu Yang sudah dengan tega membuang cucunya sendiri ke panti asuhan Dia dan istrinya bahkan dengan kejam Mengancam pemilik panti agar terus menyiksa bayi tidak bersalah itu Satu hal yang Karim dan istrinya tidak pernah menduga Brian akan berada di titik kehancurannya begitu tahu Kalau anak dan istrinya sudah meninggal Putranya seperti kehilangan arah Bahkan kesedihannya itu membuat Brian kehilangan gairah terhadap wanita Dosa yang Karim dan istrinya perbuat berimbas pada kehidupan rumpah tangga putranya Dari luar Brian akan dikenal sebagai sosok penyayang yang begitu mencintai anak dan istrinya Namun begitu mereka sampai di dalam rumah Putranya akan langsung berubah menjadi sosok dingin yang tidak tersentuh Dan yang paling menderita disini adalah Yura dan Patricia Mereka seolah tak pernah ada di mata Brian Tuan Karim Aku baik-baik saja tidak perlu cemas Ucap Karim pelan setelah rasa sakitnya agak meredah Tapi wajah anda sangat pucat Tuan Bagaimana kalau saya panggilkan dokter kemari Tidak usah aku sudah biasa seperti ini Aku tidak buktu dokter Karena yang aku butuhkan adalah maaf dari Eleanor dan Brian Bukan orang lain Orang suruhan Karim terlihat sangat bingung Dia khawatir melihat kondisi Tuan-nya sekarang Tapi dia juga tidak berani melawan keinginannya Apa kau sudah menyebar orang ke beberapa tempat yang mungkin pernah disinggahi oleh cucuku? Tanya Karim Sudah Tuan Karim Tapi mereka belum memberikan kabar apapun sampai sekarang Mata Karim berkaca-kaca Wajarlah kalau orang suruhannya kesulitan mencari keberadaan Eleanor Gadis kecil itu menghilang sejak usianya 12 tahun Usia di mana orang bahkan belum memiliki kartu identitas Dan gadis kecil itu sudah berkelialan di luar sana tanpa membawa tanda pengenal Tidakkah kalian merasa kalau Karim adalah kakek yang sangat kejam? Dia sengaja menciptakan neraka untuk cucunya sendiri Oh ya Tuan Karim Pagi ini saya sempat memeriksa ke kantor catatan sipil Sekitar sebulan yang lalu Ada orang yang mendaptar membuat kartu identitas dengan nama Eleanor Tapi saya mengurungkan niat untuk menyelidiki orang tersebut Karena takut menyinggung keluarga itu Bagaimana menurut pendapat Tuan? Perlukah saya mencari tahu? Jangan main-main dengan keluarga ma Mereka bukan keluarga yang bisa seenaknya dia sentuh Lagipula mereka tidak akan mungkin membawa Eleanor masuk ke keluarganya Itu mustahil Sahut Karim Tapi Tuan Sudahlah aku yakin dia bukan cucuku Lebih baik kalian lakukan pencarian di tempat lain Coba kalian periksa di gang-gang yang menjadi tempat tinggal para pengemis Siapa tahu? Siapa tahu cucuku tinggal bersama mereka Ucap Karim memotong perkataan anak buahnya dengan suara bergetar Baik Tuan Baik Tuan Kalau begitu saya permisi Pergilah Ingat pesanku Jika memang cucuku sudah meninggal Temukan makamnya Tapi aku berharap kalian akan membawakan kabar baik untukku Aku akan menjamin masa depan yang baik untuk keluargamu Kalau kau berhasil menemukan keberadaan Eleanor Aku mohon Tolong temukan gadis malang itu Agar aku bisa menembus semua kesalahan yang pernah aku lakukan padanya dan ibunya dulu Orang suruhan itu terdiam sejenak Dia sangat tidak tega melihat raut kesedihan di wajah Tuan-nya Tuan tidak perlu menjenjikan apapun pada saya Doakan saja semoga kami bisa secepatnya menemukan Nona kecil Saya permisi Karim melamun setelah orang suruhannya pergi menjalankan tugas Matanya menerawang jauh memikirkan kejahatan yang pernah dia lakukan bersama mendiang istrinya dulu Patricia yang saat itu tidak sengaja berpapasan dengan orang suruhan kakeknya Segera datang mendekat Dia berniat mengorek informasi tentang keberadaan Eleanor Kakek, apa yang sedang kakek lakukan di luar malam-malam begini Karim yang saat itu tengah melamun sedikit kaget saat ada yang bertanya padanya Dia lalu menoleh Oh, kau Patricia, kakek pikir siapa? Apa yang kakek lakukan di sini? Angin malam tidak bagus untuk kesehatan kakek Tanya Patricia penuh selidik sambil merapikan mantel di tubuh kakeknya Kakek hanya ingin mencari udara segar saja Malam sekali kau baru pulang Jawab Karim tenang berusaha untuk terlihat baik-baik saja Patricia mengganggu Dia kemudian duduk di sebelah kakeknya mencoba mencari cara agar orang tua ini mau membuka mulut Cukup banyak pekerjaan di kantor tadi, kakek Dan juga sekarang perusahaan sedang sangat sibuk menyusun rencana untuk memulai proyek bersama grup ma Grup ma, bio Karim terkejut Iya, dan ayah menunjukku sebagai penanggung jawab proyek tersebut Mungkin ke depannya Aku akan lebih sering pulang malam setelah proyek ini mulai dijalankan, kakek Aku harus bekerja lembur agar bisa memberikan yang terbaik untuk grup ma dan juga grup yo Jawab Patricia sambil tersenyum kecil Jangan terlalu memporsir tenagamu Patricia Ucap Karim mengingatkan Iya, kakek, sahut Patricia patuh Tadi di luar Aku berpapasan dengan seseorang Apakah itu tamunya kakek? Karim melihat ke arah Patricia Meski sedikit ragu, dia akhirnya mengangguk Tumpen sekali kakek menerima tamu malam-malam begini Kakek baik-baik saja kan? Tanya Patricia, pura-pura khawatir Ayolah kakek, beritahu aku Informasi darimu sangat penting untuk masa depanku nanti Apapun yang terjadi, kau tidak akan aku biarkan menemukan Elea Parasit itu tidak boleh kembali ke rumah ini Jangan cemas Kakek tidak apa-apa Jawab Karim mengurai kekhawatiran cucunya Apa kakek sedang menyembunyikan sesuatu dariku? Kakek terlihat sedih sejak tadi Desak Patricia berusaha mencari tahu Karim menghela nafas Dia kemudian berpikir untuk sedikit membagi bebannya pada Patricia Biar bagaimanapun, Patricia adalah calon penerus keluarga ini Jika Eleanor benar-benar tidak bisa ditemukan Patricia, kakek sebenarnya sedang mencari sesuatu Sesuatu yang sangat berharga Bibir Patricia menyeringai samar Apakah itu sejenis harta karun, kakek? Tanya Patricia melucu Kau ini Jawab Karim sambil mengusap puncak kepala cucunya Dia lebih dari sekedar harta karun, Patricia Tapi Apakah kakek sudah menemukan benda berharga itu? Patricia sudah tidak sabar ingin segera tahu di mana parasit itu tinggal Dia sampai tidak menyadari gaya bicaranya yang terdengar begitu dingin Belum, seperti mencari jarum ditumpukan jerami Itu yang dialami oleh orang-orang yang kakek minta untuk mencari keberadaannya Tidak ada yang tahu di mana harta karun itu berada Jawab Karim sedih Terdengar helaan nafas panjang dari mulut Patricia Dia merasa sangat lega karena orang suruhan kakeknya Belum berhasil menemukan keberadaan Elia Dia masih aman Sabar ya kakek Kita berdoa saja supaya mereka bisa secepatnya menemukan benda yang kakek mau Hari sudah semakin larut kakek Lebih baik kita segera masuk ke dalam Aku tidak mau kakek jatuh sakit gara-gara berangin di luar Ucap Patricia kemudian membantu kakeknya berdiri Dengan patuh, Karim menuruti keinginan cucunya Meski Patricia bukanlah cucu kandungnya Karim sangat menyayanginya Patricia adalah gadis yang sangat baik Sikapnya sangat dewasa dan juga penurut Meski sudah berumur 26 tahun Gadis ini tidak pernah sekalipun membuat masalah Membuat Karim dan Yura merasa amat bangga padanya Jangan lupa untuk menemukan benda yang menemukan benda yang menemukan